Hi everyone, hi everyone Oke jadi di video kali ini Aku mau ngeracunin kalian Ini baru awal tahun Tapi aku mau langsung ngeracunin kalian Ngeracun, racun, racun, racun Oke jadi ini lip cream dari Midira, ini new shade nya Jadi Midira itu bre lokal Yang gak cuma ada lip cream aja Tapi dia ada body lotion Terus dia ada blush on, ada alis Ada sabun mandi kalau gak salah Pokoknya gitu-gitulah, masih layak dia koleksi Produknya, tapi yang aku mau bahas Itu ini lip creamnya Jadi sebelumnya itu Midira punya 5 warna lip cream Dan itu udah pernah aku review Nanti klik aja disini Seperti harapan aku di videonya Midira Berharap Midira ngeluarin warna nude brown Dan dikeluarin itu tuh rasanya kayak It's my dream Nah sekarang dia ngeluarin 3 shade baru Dengan nama-nama Kota Eh kota negara Di kota Eh kota di negara Gitu Tapi sih pokoknya begitu Dan ini gak cuma bisa dipake Buat bibir doang Tapi bisa buat eyeshadow sama brush on Super 3 in 1 Nah sebelum aku bahas reviewnya Ini aku mau bahas packagingnya dulu Seperti biasa ya Midira Packaging awalnya tuh pasti mengemaskan banget Ini bukan kayak lip cream pada umumnya Yang pakai kardus Tapi dia pake sachet kayak gini Dan gambar pembembembahnya ini tuh melambangkan nama shadenya Ini yang balik Dia gambar pembembah balik gitu Sumpah lucu banget Terus ini Vienna Ada gambar pembbah princess gitu Kayak apa ya Kayak mungkin ada di sauna gitu Vienna itu tuh dari Austria Mungkin di Austria gaunnya kayak gini Gue gak tau deh Nah terus ini yang terakhir Osaka Dia ada gambar Anim-nya gitu Dan seperti biasa ini di packaging plastiknya Dia ada kayak nomor bepom, cruelty free, ingredients, terus no my head dan lain sebagainya Dan setelah kita buka, itu tuh lip creamnya masih di plastikin lagi Nah setelah dibuka, dia packagingnya kayak gini Masih sama persis sama packagingnya dulu Ini packagingnya dulu Ini packaging yang baru Terus untuk aplikator, dia juga masih sama kayak yang dulu Jadi dia nih aplikatornya kayak agak panjang Dan tetep pointed, jadi tetep ngelancip gitu ujungnya Masih enak banget Cuma emang dia ngambil produknya tuh gak terlalu banyak Jadi yang kalian butuh kayak 2 celup Terutama buat aku ya, yang punya bibir gelap Nah terus di botolnya sini, di paling bawah ada nomor shade-nya Sama dia tuh ada expired date-nya Jadi cucok miom Jadi segitu aja untuk packaging dan aplikatornya Sekarang langsung aja kita lihat review-nya Oke sekarang langsung aja aku mesuacus di tangan Nomor 6, Bali Nomor 7, Vienna Wow Nomor 8, Osaka Wow Oke ini dia suacusnya Look at the color Parah mi, Dila Ini aku baru suacus di tangan aja Kayaknya I love banget Oke sebelum aku suacus di bibir Ini aku mau pake si midiranya sebagai blush on sama eyeshadow dulu Karena mereka katanya bisa Dan aku kayaknya bakal pake warna nomor 7 sama 8 Aku taruh di punggung tangan dulu Ini aku coba yang nomor 7 dulu ya Kalau warnanya kurang baru aku tambahin sama si nomor 8 Oke ini udah aku pake di mata ini yang nomor 7 Dan aku rasa kurang keliatan warnanya Jadi aku mau tambahin sama yang nomor 8 Oke ini udah Dan hasilnya ini cakep banget Ini karena masih lengket-lengket ya wajar ya Karena lip cream Jadinya aku mau set lagi pake bedak Biar gak lengket aja Oke jadi ini udah kelar Aku pake eyeshadow sama blush on Tadi eyeshadow-nya aku pake yang nomor 7 Cuma warnanya terlalu nude Jadinya aku tambahin pake yang nomor 8 Dan untuk blush on-nya aku pake nomor 8 aja Jadi untuk eyeshadow sama blush on Aku suka sama yang nomor 8 Eh ini berapa nih? 8 Sekarang langsung aja aku mau swatches di bibir Oke jadi di warna baru yang pertama ini Yang nomor 6 Yang namanya itu Bali Kita disambut sama warna merah Yang bener-bener bold banget Nah dia tuh warna yang ini Ini super bold banget Jadi kayak merah Fempy Yang bener-bener deep Sumpah ini sih warnanya beneran bagus banget Terutama buat dijadiin dalam ombre Tapi kalo kalian mau pake ini sendiri pun juga gak masalah gitu Warnanya bener-bener cantik Sumpah ini bagus banget Bener-bener kayak orang kaya loh gitu Karena ini warna merahnya beneran mewah banget Super cantik banget Gak ngerti lagi gue Bagus banget Oke sekarang untuk teksturnya Ini sama kayak yang dulu Masih creamy yang agak kental Tegmentasinya gak usah diraguin lagi Ini bagus banget Bisa ngecover pinggiran bibir yang hitam Terus untuk aromanya Dia beda sama yang dulu Yang dulu itu wangi strawberry Yang ini wangi coklat Ini enak banget Sumpah Rasanya masih sama Ini masih ringan Untuk transfer proofnya Langsung aja aku coba Karena warnanya lagi mantep banget Kayak nih Dia transfer Tapi seinget aku Warna yang dulu itu Jauh lebih transfer Dibandingin ini Jadi ini tuh kayak lebih Velvety matte Kalo yang dulu tuh Lebih velvety aja Gak terlalu matte Dan dia juga masih transfer ke gigi Sama kayak yang dulu Jadi be careful Ini tampilan di bibir pun juga cakep banget Dia gak mempertegas garis-garis bibir Dan bibir aku lagi kering banget Kalian bisa liat sendiri itu beforenya Kayak bener-bener kering banget Terutama di atas bibir aku Dan ini setelah aku pakein lip creamnya Dia gak mempertegas sama sekali Justru malah makin ngelembapin Jadi dia beneran bikin bibir kita tuh kayak Smooth banget gitu Tegus banget Ini gak ada crack sama sekali Dan kayak lembut banget bibir kita Bagus Atelex Oke nomor selanjutnya Ini nomor 7 Viena Ini bagus banget Ini warnanya beneran cakep banget Aku suka banget sama warna pucat kayak gini Jadi dia kayak nude pale yang agak ada abunya sedikit Sedikit banget Jadi ini kayak nude cool tone gitu Makanya dia emang kemungkinan banget pucat Di sebagian besar manusia yang ada di bumi ini Cuma ini kalo dijadiin base ombre super cakep banget Kalo kalian mau pake sendiri juga gapapa Tapi mungkin bisa dia kalin pake eyeshadow yang agak bold Jadi kayak matanya cetar membahana Bibirnya soft Tapi walaupun dia warnanya pucat kayak gini Ini pigmentasi masih bagus banget Jadi buat kalian yang punya bibir gelap Don't worry Bagus banget Okay next Sub indo by broth3rmax Oke jadi ini dia warna terakhir Ini nomor 8 Osaka Osaka Brum brum Osaka Brum 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 Ini dia warnanya Ini super cakep banget Ini kayaknya Medira kayak pengen ngekill kita Karena warnanya super cantik semua Dan ini beneran cantik banget Ini bagus banget buat kalian yang punya kulisau mateng Tuh dark Udah super aman banget warnanya Dia tuh warnanya kayak apa ya Kayak nude coklat yang adahin orangenya sedikit Ini tuh masih terbilang nude Gak gelap Tapi juga gak nude yang pucat banget Jadi ini masih bagus banget warnanya Kalo dipake sendiri Kalo di ombre juga menurut aku ini masih oke Oke sekarang aku mau coba ombre dulu alien ab Oke Oke jadi ini dia hasil ombre nya Ini yang ombre pertama Ini base nya si 07 Vienna Dalemnya udah pasti si 06 Bali 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 Bagus ini bagus ombre nya I love Ini beneran kayak cakep banget kalo di ombre Tapi kita coba next ombre Check it out Oke ini hasil ombre yang kedua Base nya tadi aku pake si Osaka nomor 8 Dalemnya ya sama aja si Bali Super cakep banget ini hasil ombre nya Ini aku yakin sejuta umat suka banget sama hasil ombre kayak gini Ini karena warnanya beneran cakep banget Gak ngerti lagi gue Oke aku bakal pake warna ini aja Untuk opening dan closing Oke jadi itu dia semua warnanya Kalian paling suka yang mana Kalo kalian nanya aku suka yang mana Jujur aku suka semua Ini gak bisa aku pilih Yang nomor 7 sama 8 Ini bagus banget buat dijadiin base ombre Dan kayaknya nih ya Ini kalo misalnya base nya dicampur 7 sama 8 Terus dalamnya pake ini Hasilnya jadi lebih bagus lagi Tapi tetep yang pake itu kayak dikit-dikit aja Karena biar gak berat Dan ini warna merahnya beneran cantik banget Beneran kayak mahal Gak pake lini Jadi menurut aku Kalian beli aja tiga-tiganya Karena ini warna beneran cantik banget Nah sekarang aku mau nyocokin sama claim nya Katanya lightweight Ya itu bener banget Terus dia mengandung vitamin E itu juga bener Karena dia beneran ngelembapin Ini di bibir hasilnya beneran kayak Lembut banget Cakep banget Gak kering sama sekali Dan gak mempertegas garis-garis bibir I love it Terus wanginya coklat itu juga bener Wanginya yang beneran ngelembapin banget Terus cruelty free Jadi dia gak dites ke hewan Terus yang terakhir itu katanya long lasting Hmm ini sepertinya Biasa aja untuk ketahanannya Karena dia juga transfer Jadi kalo kalian makannya berbar Otomatis udah pasti ilang Tapi kalo misalnya kalian makan cantik Kayak cuma makan roti Atau kayak ngopi-ngopi ya Dia cuma transfer-transfer dikit Tapi kalo pun ilang juga dia tuh ilangnya cakep Jadi kayak cuma fading di dalamnya doang Kalo misalnya kalian mau layer itu gak masalah sama sekali Dia kayak tetep kayak awal Kalo kekurangannya ini menurut aku ya dia cepet transfer aja ke gigi Jadi kalian pastiin sering-sering cek gigi Sama ini rasanya agak sedikit lengket Tuh itu aja yang aku kurang suka Selebihnya I love Jadi kesimpulannya aku amat sangat merekomendasikan ini lip creamnya Karena harganya itu cuma 36-38 ribuan Pokoknya nanti aku taruh link di description box Jadi kalian tinggal cus kesitu Dan yaudah sampai situ aja video aku hari ini Aku harapkan enjay aku harapkan suka setelah videonya Jangan lupa di follow instagram aku Di atleto ucil N3 Jangan lupa di like Jangan lupa di komen Jangan lupa di share ke sama temen kalian Dan yang penting Jangan lupa di toko tombol subscribe-nya Karena aku akan gak subscribe Berarti kalian bukan subscriber aku Dada Nggak gitu Nggak gitu Nggak gitu Nggak gitu Viena Kota mana Kota baru Bunungnya Balemegas Terus di bibir Eh kenapa merem sih Kita bakal cobaan Se-Ele Ini base-nya sih Ele Softmax Eble Ulangi sekali lagi Ekitil ayam Awak selamat menikmati